Rasulullah s.a.w. beliau menjelaskan tentang surganya Allah s.w.t yang Allah s.w.t janjikan kepada orang-orang yang bertagwa Rasulullah s.w.t menjelaskan bahwa hanya para penghuni surga mereka makan, mereka minum namun mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak membuang sesuatu dari mulut ataupun ingus dan lain sebagainya maka sahabat bertanya ya Rasulullah lantas makanan itu perginya kemana, dibuangnya melalui apa maka Rasulullah s.a.w. makanan itu perginya adalah melalui keringat yang keluar dari tubuh mereka keringat yang harumnya bagaikan parfum yang paling wangi, harumnya misik dan disebutkan bahwasannya mereka orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah s.w.t itu ada kenikmatan yang ada di dalam surga itu beragam, bermacam-macam mereka diilhamkan untuk tasbih, untuk zikir, untuk tahmid di dalam nafas mereka sebagaimana diilhamkan untuk nafas itu bercampur nafas mereka dengan tasbih, dengan tahmid, dengan zikir kepada Allah s.w.t disebutkan bahwasannya penghuni surga kata Rasulullah seseorang di surga dia diberikan kekuatan seperti kekuatan seratus laki-laki yang kuat di dunia dan kekuatan itu adalah untuk dia melampiaskan syahwatnya, kemauannya dalam makan, dalam minum, dalam berhubungan, dalam apapun juga diberikan kekuatan seratus laki-laki yang kuat untuk menikmati surga sebab kenikmatan surga terlalu besar untuk bisa dinikmati oleh kekuatan kita yang lemah di dunia ini maka dilipat gandakan seratus kali lipat disebutkan bahwasannya ketika seseorang masuk ke dalam surganya Allah dikumandangkan panggilan yang berbunyi di dalam surga ya ahlal jannah wahai para penghuni surga telah tiba saatnya bagi kalian untuk sehat selama-lamanya gak ada sakit untuk hidup selama-lamanya dan tiada kematian untuk muda selama-lamanya tanpa tua untuk nikmat selama-lamanya tanpa susah kata kumandang panggilan tersebut yang dikumandangkan dan Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran wa nuduh antil kumul jannatu urithtumu habima kuntum tamalun Allah Ta'ala berfirman dan dikumandangkan panggilan itulah surga yang kalian warisi dengan berkat amalan yang dulu kalian lakukan Rasulullah SAW beliau ditanya apa itu Al-Kawthar Al-Kawthar kata Rasulullah adalah sungai yang Allah Ta'ala berikan kepada saya di surga yang mana sungai itu airnya lebih putih daripada susu lebih manis daripada madu dan juga di sungai tersebut ada burung-burung ada habitat burung-burung yang lehernya itu seperti leher unta besarnya burung-burung yang besar sekali maka sahabat bilang burung yang lehernya seperti leher unta adalah burung unta kata sahabat itu burung unta dalam bahasa Arab artinya namanya adalah na'imah na'imah itu adalah burung unta maka Rasulullah SAW yang memakan daripada hewan tersebut lebih nikmat lagi yang memakannya di surga lebih nikmat lagi daripada namanya yang artinya kenikmatan tersebut Rasulullah SAW beliau bilang aku jumpa dengan Nabi Ibrahim di surga Nabi Ibrahim bilang Ya Muhammad sampaikan salamku atas ummatmu dan Nabi Ibrahim memberi salam kepada kita dan katakan kata Nabi Ibrahim katakan kepada umat di surga itu tanahnya subur airnya pun jernih subur dan banyak lahan-lahan kosong yang siap ditanami dan untuk menanaminya adalah dengan mengucap Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar jadilah dengan kalimat ini sebuah pohon yang besar di surga untuk keluar dari rimbunan pohon tersebut memerlukan perjalanan waktu selama 100 tahun baru bisa keluar dari rimbunan satu pohon saja dan tanamlah pohon-pohon yang banyak di surganya Allah SWT yang diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang bertagwa di dalam surga itu ada kamar-kamar ada bangunan-bangunan yang diperuntukkan oleh Allah SWT surga-surga tersebut kamar-kamar kafling-kafling yang ada di surga istana-istananya diperuntukkan kata Rasulullah untuk siapa Rasulullah istana-istana tersebut bagi mereka yang ucapannya indah bagus santun lemah lembut dan juga memberi makan kepada sesama manusia dan sering berpuasa dan bangun malam tahajud tatkala manusia tidur dalam lelapnya